Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Rafael Aluntri Sambodo, seorang pejabat pajak, dicopot dari jabatannya. Pencopotan dari Rafael buntut kasus penganiayaan anaknya Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora alias David. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan. Maka mulai hari ini saudara R.A.T. saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya, kata Sri Mulyani. Dalam Jumpa Pers, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, Sri Mulyani mengatakan dasar pencopotan tersebut yakni Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2001 mengenai disiplin PNS. Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael. Saya minta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan, paparnya. Maka mulai hari ini saudara R.A.T. saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopot dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara R.A.T. ditindak lanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara R.A.T. yaitu nomor ST321 garis miring Inspektorat Jenderal IJ garis miring IJ titik 1 garis miring 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direkturat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Sebagai bendara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang diputuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan, tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patung. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus diperjaga dengan sepenuhnya. Kami akan terus meminta dukungan masyarakat untuk menjaga kementerian keuangan, menjaga unit-unit kementerian keuangan. Agar kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab secara amanah, dapat dipercaya, dan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas.